Intro Oke halo kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari Nah teman-teman di malam hari ini kita akan melihat suasana di jalan kayu ayah seminyak Bali Dan kita awali dari jalan kayu jati Nah jadi di depan kita ini kita sudah masuk di jalan kayu jati seminyak Bali Kenapa saya cek untuk melihat suasana di jalan kayu ayah seminyak Bali Karena sudah lama juga nih belum di update yang terbaru Jadi kita akan selalu update biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru nih Kan siapa tau dalam waktu dekat ada yang merencanakan untuk liburan ke Bali Biar teman-teman tau untuk situasi dan suasana perkembangannya Kali ini kita berada di kawasan seminyak Bali nih teman-teman Sebelah kiri kita ini ada Meksikola Dimana di Meksikola ini rame terus nih teman-teman Biasanya mulai dari jam 9 malam ke atas tuh sudah rame sekali disana Siapa nih yang sering nongkrong di Meksikola? Nah kemarin ada yang nanya kalau misalkan kita ke Meksikola atau di restoran sekitar sini Itu parkirnya dimana? Nah teman-teman jadi bisa parkir di pantai Petitengat Seminyak Bali Karena deket ya misalkan teman-teman bisa parkir di pantai Petitengat Seminyak Bali Dan setelah itu jalan kaki ke beberapa restoran-restoran yang ada disini Termasuk ke Meksikola tadi ya teman-teman Nah ini banyak juga turis-turis yang jalan kaki Karena memang kawasan Seminyak Bali ini kawasan yang banyak juga turis mancanegara Seperti dari Eropa, dari Jepang pun juga banyak teman-teman Dari Australia, dari India itu juga banyak sekarang ini Jadi turis-turis dari India juga banyak Kemarin waktu saya di Ubud Bali Itu banyak juga nih teman-teman turis-turis dari India Ya pokoknya semoga di Bali terus rame dan banyak wisatawan teman-teman Jadi teman-teman jangan ragu lagi kalau merencanakan untuk liburan ke Pulau Bali Siapa nih yang sebentar lagi merencanakan liburan ke Bali Atau pas tahun baru nih teman-teman Tahun baru yang tahun lalu itu rame sekali Apalagi tahun ini ya Tentunya rame sekali nih tahun ini Tapi belum dapat info nih nanti ada pesta kembang api atau enggak nih Kalau tahun lalu ada teman-teman Ya pokoknya ikutin terus nanti akan saya update lah perkembangannya Oke disini kita belok ke kanan Disini kita melewati Seminyak Village ya teman-teman ya Di depan sebelah kanan Oke sebelum dilanjut sampai disini Jangan lupa di klik dulu nih tombol like-nya Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru Jangan lupa juga di klik tombol subscribe-nya Nah di sebelah kanan Seminyak Village dan kita masih lurus Jadi ini pertigaan nih teman-teman Di depan kita nih kita kalau sudah di pertigaan sini Di depan kita sudah masuk ke Jalan Kayu Ayah Seminyak Bali Kita ke kiri kalau ke kanan tadi Kita bisa menuju ke Pantai Petitengat Oke sekarang kita sudah berada di Jalan Kayu Ayah Seminyak Bali nih teman-teman Jadi Jalan Kayu Ayah Seminyak Bali nih merupakan kawasan yang sibuk Di kawasan Seminyak Bali nih teman-teman Kenapa saya bilang kawasan yang sibuk Jadi disini tuh biasanya jam-jam ya sekitar jam 6 jam 7 itu sedikit macet ya teman-teman Disini tuh banyak cafe-cafe ataupun restoran termasuk juga penginapan Hotel ataupun homestay itu banyak teman-teman disini Jadi kalau misalkan teman-teman menginap di sekitar sini tuh asik juga Karena di kawasan Seminyak di Jalan Kayu Ayah ini Juga sering disebut kawasan apa ya Kawasan dinner lah atau kawasan makan malam romantis lah teman-teman disini tuh Karena saking banyaknya tempat-tempat seperti cafe-cafe Restoran yang asik-asik teman-teman untuk nongkrong Dan disini pun biasanya juga semakin malam itu masih rame ya Atau semakin rame juga sih teman-teman Oke sebentar kita pelan-pelan selalu tamakan keselamatan Dan juga buat teman-teman Misalkan nih yang lagi kangen dengan Bali pas banget nemuin channel ini Karena channel ini upload video di Bali setiap hari Dan juga buat teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali bisa mendapatkan gambaran nih Untuk suasana di Bali setiap hari Apalagi sebentar lagi ini ya teman-teman ya Sekarang kan sudah bulan November nih Bulan depan sudah Desember nih Mendekati tahun baru Nah biasanya tahun baru tuh kan banyak sekali nih Yang merencanakan liburan ke Bali Jadi teman-teman pas banget nih nemuin channel ini Jadi mendapatkan gambaran untuk informasi Suasana di beberapa tempat Di beberapa jalan-jalan wisata yang ada di Bali Kalau untuk di Bali sendiri itu semakin rame juga sih teman-teman Untuk akhir-akhir ini juga banyak turis-turis mancanegara Termasuk juga wisatawan domestik tuh banyak teman-teman Seperti kemarin waktu saya di Pantai Seminya itu juga rame sekali Nah siapa nih yang belum nonton di Pantai Seminya silahkan ditonton Videonya ada di bawah-bawah video ini Termasuk di Uluwatu ya Di Uluwatu tuh juga rame sekali teman-teman Banyak turis-turis mancanegara nih disana Kemarin saya buat di Pantai Padang-Padang Uluwatu nih teman-teman Nah disini biasanya disebelah kanan Ini rame juga nih Nah ini ya teman-teman bisa dilihat sendiri banyak turis-turis Yah asik lah pokoknya Cafe-cafe, restoran tuh banyak disini Nah disebelah kiri nih Tentunya jika video ini bermanfaat Nanti setelah nonton Jangan lupa nih teman-teman untuk di share Agar teman-teman yang lain juga bisa tau Share juga ke temannya Siapa tau ada temannya, saudaranya, tetangganya Yang ingin liburan ke Bali Biar bisa tau suasana terbaru yang ada di Bali saat ini Khususnya saat ini kita berada di Jalan Kayu Ayas Seminyak Bali Nah ini kalau obang motor kita masih bisa nih Nyelip-nyelip seperti ini teman-teman Yang penting tetap selalu hati-hati Dan terlihat nih teman-teman ya Cukup ramai Nah ini Jadi di Jalan Kayu Ayas Seminyak Bali ini Memang terkenal kawasan romantis juga nih Teman-teman jadi kalau Misalkan nih mau cari tempat nongkrong Atau makan malam Dinner romantis teman-teman bisa di kawasan Jalan Kayu Ayas Seminyak Bali Tentunya kalau obang mobil Ya teman-teman agak susah sih Nyari parkir nih teman-teman ya Kalau obang motor sih masih banyak Tapi bisa sih obang mobil itu parkir Di depannya red carpet Kalau nggak salah disitu ada tempat parkir teman-teman Banyak sih tempat parkir disini Cuman ya itu sedikit macet Kalau misalkan membawa mobil ya Seperti inilah teman-teman Kalau motor masih bisa nyelip-nyelip seperti ini Yang penting tetap hati-hati Nah jadi karena kita nggak buru-buru Jadi kita santai saja nih teman-teman Disini juga banyak toko-toko Seperti toko sepatu, sendal Ataupun butik juga banyak teman-teman Langkaplah kalau untuk di jalan Kayu Ayas Seminyak ini Oke kita lanjut Ya semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Mungkin teman-teman ada informasi tambahan juga nih Untuk seputar Bali Silahkan ditulis di kolom komentar Atau misalkan ada request-an nih Di tempat-tempat yang ingin diketahui Silahkan juga tulis di kolom komentar nih teman-teman Pokoknya setiap hari kita akan jalan-jalan virtual Beberapa hari yang lalu Ada yang request di Pantai Kuta Bali Juga sudah saya buatkan ya Untuk di Pantai Kuta Bali Jadi Pantai Kuta Bali itu sekarang ini Ramit terus setiap hari teman-teman Oke di sebelah kiri ada Corner House Ini juga ramit terus Nah jadi untuk Pantai Kuta Bali Yang teman-teman penasaran silahkan dicari Videonya ada di bawah-bawah video ini Sekarang ini Pantai Kuta Bali itu semakin rame teman-teman Gak hari Sabtu dan Minggu saja Jadi setiap hari itu rame Namun kalau pas hari libur itu tentunya lebih rame lagi teman-teman Kadang juga sedikit macet sih Kalau pas hari libur itu teman-teman Oke kita pelan-pelan Nah kalau tahun lalu itu pas tahun baru ya Tahun lalu itu seperti biasa Untuk Pantai Kuta Bali itu rame sekali Bahkan jalannya itu sempat ditutup Ya karena memang setiap tahun baru sih ditutup teman-teman Kalau tahun ini sepertinya itu lebih rame lagi nanti itu teman-teman Oke kita lanjut lagi Nah dari sini kalau mau ke bypass ya Kalau mau ke bypass teman-teman Nanti di pertigaan depan itu belok ke kiri Nah itu ketemu dengan Lampu Merah Dan jalan bypass Sunset Road Kita akan masuk ke jalan Basangkasa ya teman-teman Masih di kawasan Seminyak Nah kalau menginap disini Itu pantai yang dekat Itu ada pantai Seminyak Ataupun pantai Double Seek Dan juga pantai Petitengat Nah ini teman-teman ke kiri itu ke Bepass ya Bepass Sunset Road Oke sebentar Kita santai kita pelan-pelan Karena kita enggak buru-buru nih teman-teman Semoga video-video yang saya berikan ini Bisa memberikan informasi yang bermanfaat Untuk teman-teman Jadi sekarang kita berada di jalan Basangkasa nih teman-teman Masih di kawasan Seminyak Bali Jadi Seminyak Bali sendiri itu juga cukup lumayan luas juga nih teman-teman Oke lalu lintasnya di jalan Basangkasa ini cukup rame ya Bisa dilihat sendiri Oke kita akan nyalip dulu sebentar Jangan lupa di klik tombol like-nya Yang belum klik tombol like-nya Biar makin semangat Dan makin jas lagi Oke kita pelan-pelan teman-teman Disini tuh banyak restoran-restoran yang cukup besar juga ya Di jalan Basangkasa ini Atau sampai nanti ke jalan Raya Seminyak ya teman-teman Itu banyak cafe-cafe yang bagus-bagus dan besar-besar juga Dan juga banyak tempat-tempat untuk sewa motor di sekitar sini Jadi kalau untuk sewa motor sendiri Teman-teman tidak usah bingung Karena banyak juga tempat-tempat untuk sewa motor Oke kita sambil lanjut Semakin malam semakin mantap nih Dan misalkan teman-teman ada request-an juga Untuk tempat-tempat yang ingin di update Silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman Pokoknya setiap hari kita akan update Suasana terbaru yang ada di Bali Biar teman-teman gak ketinggalan Satu hari pun untuk informasi Suasana terbaru di Bali Jadi kita menuju ke jalan Raya Seminyak Bali Dan video ini kita awali tadi dari jalan Kayu Jati Melewati jalan Kayu Ayah Seminyak Bali Dan kesimpulannya untuk di jalan Kayu Ayah Seminyak Bali sendiri Cukup rame ya teman-teman tadi itu Ya lalu lintasnya cukup rame Biasanya sih macet ya teman-teman ya Ini tadi terlihat ya sedikit sih macetnya Tapi gak macet seperti biasanya Oke sebentar kita pelan-pelan Ini kita bisa belok ke kiri juga Dan kita masih lurus Jadi kita berada di jalan Raya Seminyak Bali Ini teman-teman sekarang ini Nah cukup rame ya lalu lintasnya Karena apa ya bisa dibilang Disini tuh salah satu jalur pintas juga Kalau kita mau ke legian Bali Kalau misalkan kita gak mau melewati jalan bepas Nah kita bisa melewati jalan Raya Seminyak Bali ini Tapi ya gitu teman-teman ya Disini sedikit macet sih biasanya Jam-jam segini Oke kita pelan-pelan itu ada restoran juga Di sebelah kanan sebelahnya minimart Banyak sih restoran disini Kita pelan-pelan nih teman-teman Oke yang dari arah sana gak begitu macet ya Tapi yang dari arah kita nih cukup rame Jadi kalau bawa mobil harus ekstra sabar nih teman-teman Dan oke nih Sampai sini dulu untuk videonya Tentunya terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu men-support Untuk video-video informasi yang saya berikan ini Jangan lupa di-share ya Ke sosial media teman-teman juga Dan tinggalkan komentarnya Di kolom komentar Buat teman-teman terima kasih banyak Semoga dilancarkan urusannya Dan juga dilancarkan nih untuk rezekinya Oke teman-teman semoga sehat selalu Dimanapun teman-teman berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax